Terima kasih saya kenalin dulu ya Ini kita kumpul bersama tim advokat aliansi Untuk misi kabung Nah disini ada Ibu Sorrenta Purba Saya kenalin dulu Dan disini ada Bang Jurang Main Dan kawan-kawan semua Ini gabungan dari Aku kata murkat yang Sebagian lah ya Yang dari 3.800 Nah hari ini kita Kemana tadi kebawas ya Lakukan apa namanya Laporan, laporan kebawas Tentang Oklum Hakim BG Nah kebetulan saya itu gak hadir Baru sampai disini Mungkin ini bisa menjelaskan Ibu Dame atau Pak Juhl Nanti yang pertanyaannya silahkan Terima kasih Bang Zul ada apa tadi Ada bisa jelaskan gak laporin Pak BG ini seperti apa Jadi begini Minggu lalu Kami kan sudah kebawas Tapi pada waktu itu kan kita melaporkannya secara online Sebagian Kita mau Hari ini Kita menjanjikan bahwa hari ini kita melaporkan secara fisiknya Kita melaporkan Jadi secara tertulis kita Kita menyampaikan laporan itu Kita melaporkan bahwa Salah satu hakim yang memeriksa Kasus fisikal Dengan pertama ya Itu kita anggap dia telah melanggar kode etik Dengan pemberitaan yang akhir-akhir ini Yang dilakukannya dengan wawancara di Kompas TV Nah kami anggap bahwa dia sebagai seorang hakim yang memeriksa Seharusnya dia tidak boleh Memomentari putusan yang sudah diperiksa Itu ada pasal-pasalnya yang itu merupakan pertubanggaran Oleh karena itu Karena proses ini Kami anggap Terjadi penyimpangan Dan kami punya kepentingan terhadap perkara fisika Haking itu Supaya nanti Pihak-pihak Bawas Mahkamah Agung Mereka akan memeriksa hakim tersebut Di samping itu Di komisi judicial juga kami laporkan Karena hakim itu tidak lepas dari pengawasan komisi judicial Jadi Di komisi judicial Minggu dua minggu yang lalu Kami juga melaporkan hakim yang sama Nah dia nanti juga dijanjikan akan dipeksi Nah mudah-mudahan dengan Pemeriksaan ini Akan terkuat Perkara ketidakbenaran perkara jika yang dipeksi oleh mereka Seolah mudah-mudahan kan Dengan posisi itu kami juga bisa Mengambil suatu sikap bahwa Jessica ini harus kita perbuangkan Untuk keadilan dia Karena dia merupakan Orang yang terkena Terimbas dengan kondisi Carut-marutnya hukum di Indonesia Berarti tadi laporannya sudah diterima oleh Bawas atau seperti apa Bang? Sudah diterima Sudah diterima Kita tinggal menunggu pemeriksaan Kalau nanti pemeriksaan dari tim pengawasnya Mungkin kami dipanggil Yang di judicial juga atau seperti apa? Ya di judicial juga Di judicial pun dijanjikan kami Kami akan Proses ini akan dicindak lanjutin Dan kami ceritakan bahwa Dia sebagai seorang hakim pada waktu pemeriksaan Macam-macam lah kami pemeriksaan Kami laporkan Seharusnya dia juga tidak aktif begitu banyak Hakin yang dua itu tidak begitu aktif Cuma dia sendiri saja Ada apa sebenarnya? Nah untuk lebih lanjut Karena beliau berdua inilah yang betul-betul saksi fakta Yang dipersi jangat pada waktu itu Biau yang menggampingi Silahkan Mungkin Buk Udam yang menjelaskan Silahkan Karena hadir tadi Oh iya Gimana ibu? Terima kasih buat rekan-rekan Yang dari media Laporan kami pada hari ini adalah juga Tidak terpisahkan dengan laporan Pada minggu yang lalu ke komisi judicial Yang dilakukan pada tanggal 14 November Dan hari ini Kami telaporkan ke bawas Yaitu tentang perilaku hakim BG Salah satu hakim anggota pada saat perkara ini disidangkan pada tingkat pengadilan negeri Jakarta Pusat Kalau waktu di KAYE kami meraporkan ada tiga pelanggaran Tapi kalau pada hari ini ada enam pelanggaran yang kami laporkan terhadap perilaku hakim daripada BG ini Kenapa kami melaporkan karena memang yang sudah dilakukan oleh hakim BG ini baik pada saat dikuang persidangan maupun setelah perkara ini inkrah ataupun masih diperiksa pada waktu itu Dia masih memberikan komentar-komentar tentang apa yang dipertimbangkan Apa yang diperiksa pada saat di persidangan Ini jelas-jelas adalah sudah melanggar kode etik Karena memang dilarang Hakim itu dilarang menanggapi, mengomentari perkara yang sedang ditangani Walaupun yang sudah diputus di luar persidangan Jadi hal ini yang kami laporkan Ke enam laporan yang kami sampaikan di bawah tadi Salah satu adalah kode etik yang dilanggar oleh BG ini Dia melakukan konfrontir di ruang sidang Yang dimana yang hadir itu adalah saksi-saksi yang sudah diperiksa sebahagian dan sebahagian besar yang belum diperiksa Belum dimintai keterangannya jadi saksi Ini dikonfrontir Itu 17 orang Padahal sesuai dengan kuat kita, saksi itu diperiksa satu persatu Ini dikonfrontir Apada saat itu konfrontir, itu yang pertama Kemudian pada saat ini dikonfrontir Hakim BG ini turun dari bangkunya Dari panggung itu, dari meja kursi sidangnya Dia turun ke bawah, mengatur semua konfrontir ini Dan dia yang mengkondisikan ini mau menjelaskan apa Dan sampai dikatakan kepada jaksa Harusnya jaksa itu yang melakukan ini Bukan kami yang capek, harusnya jaksa Untuk mencari supaya pembuktian ini Itu diborong namanya Itu, Hakim BG itu yang kedua Baru yang ketiga, pada saat saksi dokter jajah itu diperiksa Hakim ini mempertanyakan bagaimana keadaan si anida itu ada di tubuh Bagaimana itu sudah mati karena si anida Tapi kemudian, ahli ini dokter jajah menjelaskan Bahwa saya itu memeriksa si anida yang ada di dalam tubuh Terus, iya tapi kan dia sudah banyak jajahnya di dalam tubuhnya Iya pak, tapi Eh Hakim ini bilang, tidak ada tapi-tapi Lah, ini kan sudah berpihak namanya kan Sudah mengintimidasi daripada saksi Ini ahli loh Dia kalahkan, tidak ada berpihak-pihak Demikian juga pada saat memeriksa terdakwa Dia juga menyampaikan kepada terdakwa Dia memaksa terdakwa itu untuk mengetahui Siapa Apa yang dimasukkan ke dalam gelas Waktu itu terdakwa, pada saat itu masih terdakwa ya Jisika dikatakan Saya tidak tahu pak Siapa yang memasukkan atau apa yang memasukkan Loh, bagaimana tidak tahu Terus bagaimana dong Nah ini, ini kan sudah tidak benar Dia sudah langsung, bukan lagi ada sekaduwa tak bersalah Dia sudah langsung mengangkat bahwa Jisika itulah yang memasukkan Baru memang, yang sangat serius juga adalah wawancara dia di TV Di Kompas TV Dengan terbuka Yang dapat ditonton oleh semua masyarakat Dia menyampaikan, mengomentari semua putusan-putusan Perkara yang sudah dia tangani Yang sudah putus bebas Yang sudah diputus bersalah Dan sudah inkrah Dia komentarin ini pada saat diwawancara Wawancara Rosie Hal-hal inilah yang kami melihat Memang sudah melanggar kode etik Dan menurut kami Dan dia harus memang diperiksa Dan segera diambil keputusan Mengenai kebersalahan dia itu Itu yang kami laporkan di bawah Terhadap Hakim DKI Jelas ya Ya itu jelas sekali Waktu kita melihat Ditayangkan di Kompas Itu konsi dengan Hakim DKI Dipertanyakan oleh Hostnya Dia memberi menjawab 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 Apa namanya Itu gimana Kondisional kita Walau tidak ada Saksi Saya bisa tetap memutus Tidak harus perlu ada saksi Yang melihat Memasukkan Sianida itu ke dalam gelas Kalau tidak ada saksi Kalau tidak perlu saksi Untuk apa Dilakukan kemeriksaan Jadi dia Salah satu pertimbangannya Dalam komentarnya pada acara Rosie itu Seperti itu Walau tanpa ada saksi Dia memberikan contoh Lagi perkara yang lain Perkara yang lain yang pernah dia putus Tanpa ada saksi Pembunuhan Dia bisa putus Dan ya dibonggur Tapi si terdakwa itu Mengatui Dan menerima putusan tersebut Beda sekali Tapi kan dalam perkara ini Tidak boleh mempertimbangkan Atau membandingkan Membawa-bawa perkara yang lain Kedalam perkara yang sedang Ditanganinya Jadi di dalam Rosie itu Dan banyak sekali juga Kesalahan Atau pelanggaran-pelanggaran Yang dilakukan Kada saat Wancara itu dilakukan Jadi begini Terlepas Dia menyebut apa Dengan wawancara itu Tapi wawancara itu kan Perkaitan juga Dengan kasusnya Jessica Seharusnya tidak etis Dia Membunyai Membunyai Kutusan Tidak boleh Etikanya begitu Walaupun perkara ini Sudah mempunyai Inklah Tapi dia tidak boleh komentar Nah disinilah ketidaketisan dia itu Ini lagi kita lapor Pelanggaran itu Kira-kira Seperti yang dari awal Terus 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 Jadi kalau saya Kalau cerita Tentang Perjalanan sidang Kami dari tim Jessica Pihaknya Melihat dalam persidangan ini Kayaknya objektif Satu Memihak Jadi dijelaskan oleh rekan saya Bahwa hakim itu Turun ke bawah Mengatur Membuat Seperti apa Rekonstruksi Nah rekonstruksi Padahal Rekonstruksi sudah Sudah dilakukan Di Ketika polisian Jadi Dalam hal ini Kita sangat keberatan Sangat dirugikan Karena Jessica Terpojok terus Kita juga Berikan suatu keberatan Kita juga sempat Melaporkan dia Melaporkan dia PG itu Tapi minta dicabut Nah karena apa Kita bersahabat Berteman Kita tetap Secara Secara Apa Ilmiah dan Profesional Kita jalankan Tetapi Berjalan Lebih panjang lagi Wah ini benar Gitu loh Nah upaya kita Upaya kita ini adalah Tetap kita Nggak ada PKK Ya PKK Makanya sebelum PKK ini Kita melakukan Upaya-upaya hukum Yang seperti sekarang ini Melaporkan Tama Melaporkan Hukum Hukum BG KKY Melaporkan Kemana Itu kebawas Nah berikutnya Yang tadi ada pertanyaan Tadi Ya ada lagi Minggu depan Ada lagi Yang kita laporkan Tapi bukan ke KY Bukan kebawas Dimana kita melaporkan Nanti setelah Dapat pertujuan Dari ketua tim kita Bawas Ya Jadi kita akan melaporkan Ada Langkah-langkah lanjutnya Panjang Berapa orang sih bang Yang dilaporkan Apa Termasuk Termasuk Jaksa Sandi itu Yang jelas Saya harus bisa menyampaikan Pertama Baru Oknum Hukum BG Yang kedua Baru terjelaskan Ada yang ketiga Ada yang keempat Ada yang kelima Tapi saya belum sebut namanya Tapi kemungkinan ada bang Ada minggu depan Terjadi nanti Kita tunggu lagi Gitu loh Karena memang dalam hal ini Kita nih Dari tim Tim Jessica Yang bergabung Aliansi ini Mau membongkar Membongkar Kebobrokan Kalau saya bilang kebobrokan Karena Persidangannya Saya bilang Ini persidangan sesat Ya kan Karena apa Kami tidak Tidak ditanggap lah Jangan dianggap loh Oleh Oleh Persidangan ini Karena apa Playdo juga Gak dipertimbangkan Ahli kita juga Gak dipertimbangkan Kan dipaksakan juga Jessica seperti itu Ya rekayasa juga Kelihatan CCTV juga jelas Gak ada Memeracun Melihat Begitu kan Fakta Dalam tubuh Telah tidak ada racun Sudah jelas Dari rekayasa Dan ini adalah sesat Makanya kita melangkah Untuk melakukan Upaya hukum Yang sekarang Dibaruh dilakukan Kebawas Sama ke Tayyip Artinya Dari Laya-laya Masih Dari para laporkan sendiri Melihat bahwa ini Ada rantai sesuatu Dugaan Untuk Benar-benar Menjatuhkan Jessica Dugaan Menjatuhkan Jessica Menghukum Menghukum Jessica Menghukum Berarti Menghukum Jessica itu Berdasarkan dua alat bukti Tapi dengan Alat keyakinan Ya Dua alat buktinya Mana Ya kan Kalau memang Jessica bersalah Kenapa Nggak dihukum mati Kenapa Kenapa Nggak di Sempur hidup Tapi 20 tahun Ya kan Kalau memang Dia mempunyai alat bukti Ya alat bukti Seperti apa Harusnya kan Sidang itu mencari kebenaran Mencari kebenaran itu Kalau memang Terbukti Dia harus dibebaskan Jaksa juga Jaksa juga seperti itu Kalau nggak terbukti Jadi kebenaran Kalau nggak ada itu Nggak bisa ditutup Tapi sekarang buktinya Jessica itu 7 tahun Diputus Dengan Dengan putusnya 20 tahun Itulah Langkahnya kita Tidak Tidak pernah capek Yaitu itu berjuang Mencari keadilan Tidak mencari menang Mencari keadilan Untuk Jessica Bisa jalan barengan Nggak sih PK sama laporannya Sudah bisa Nanti itu kita Kita banyak Itu nanti ketemuan Hukum-hukum Makanya Ini yang baru pertama Tim-tim kita ini Baru pertama Melakukan upaya hukum Melaporkan ke KY Dan ke Apa namanya Ke bawah Berikut minggu depan Kita ketemu lagi Mungkin nggak tempat Di bawah Di mana Nanti kita kasih tau Kabarnya Di mana kita Melakukan itu Tuguh persetujuan Dari Selagi Kutip kita Begitu loh Tapi kemungkinan besar Nggak tersaik Apanya Nanti Masih ditunggu aja Siapa Jadi Masih rahasia Jadi begini Dengan kasus Fisika ini Dengan kasus Fisika ini Kita bongkarnya Bobrok ini Banyak orang Yang panas dingin Nanti Ya Tidak Gisa Okonum-okon Tertentu Pasti panas dingin Termasuk Saksi yang katanya Ahli hukum Kok tidak jadi Saksi fakta Katanya Ahli hukum Buru besar Di UGM Saksi fakta Dia bukan Saksi hukum Ngomongnya Di luaran Nanti panas dingin Nanti panas dingin Semua Kita tunggu aja Intinya Kita melapor Kalau nggak ada bukti Tidak akan Melakukan upah hukum Kita melakukan upah hukum Berarti ada bukti Yang harus kita Lakukan itu Ya kan Itulah Yang baru Kita bisa sampaikan Sini lagi Mungkin Bang Oto Ada yang mau disampaikan Mungkin Untuk teman-teman media Ada pesan-pesan Nggak dari Bang Oto Atau Tanda hadir dia disini Bang Oto Masih bersama saya Tadi malam Semuanya teman-teman media Sehat-sehat selalu Semangat Terus harus mengawal Kenapa Kita mencari keadilan Kebobrokan kita disini Bang Oto Itu begitu Menyampaikan Teman-teman media Tetap sehat Berjuang terus Gitu Oke Bye guys